Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'idu Sahabat kuragaan muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Alhamdulillah kita kali ini berada di episode pilihan ya teman-teman Setelah beberapa episode Kalau gak salah sih 15 episode telah berlalu ya Setelah episode pilihan sebelumnya Nah kali ini kita akan merangkum dari 15 episode kemarin Tiga pertanyaan yang mungkin Masih sering kita hadapi Atau masih sering kita tanyakan Dan masih berseliweran di kehidupan kita Atau di lingkungan kita Nah jadi ini sebagai pengingat Sebagai bahan merojah kita Sebagai bahan muasabah juga Beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum Yang nantinya akan kita Bacakan dan kita Ulas kembali dengan para narasumber kita Nah sahabat kurang muslim Sebelum saya bacakan pertanyaan pertama Ya pembahasan yang pertama kemarin Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langkah Baik di segmen yang pertama ini Kita Kemarin sudah sempat membahas Bersama dengan Ustadz Zulham Ya Yaitu terkait Apakah bantuan sembako Itu halal diterima Nah ini mari kita simak jawaban dari Ustadz Zulham Bantuan sembako Kita lihat dulu apa tujuannya Apa maksudnya Kalau seandainya tujuan daripada pemberi Hanya sekedar bersedekah Maka kita boleh untuk menerima bantuan tersebut Karena mungkin ada bencana Atau dia lihat Bahwa banyak diantara masyarakat ini Membutuhkan sembako Atau sekedar memberikan hadiah kepada kita Maka silahkan kita menerimanya Tapi apabila si pemberi umpamanya Memberikan syarat bahwa yang berhak Menerima bantuan ini Karena mungkin lagi bencana Atau karena kefakiran Atau seperti ya Covid terjadi Ketika itu pandemi Maka orang membutuhkan bantuan Dan dia menyarankan yang berhak Mendapatkan bantuan sembako Hanyalah orang-orang fakir miskin Nah kalau kita merasa fakir miskin Silahkan kita ambil Kalau kita masih memiliki kecukupan Masih banyak lebih membutuhkan lagi Maka tak halal kita untuk mengambilnya Karena apa kita berkecukupan Kita orang kaya Ataupun orang mampu Sedangkan si pemberi sembako Menyarankan bagi orang-orang fakir miskin Kemudian kalau seandainya si pemberi sembako Tujuannya seperti menyuap Ya kita tahu sebagian Ya orang-orang yang berpolitik Ya atau ingin Supaya dia dipilih oleh masyarakat Sebagai anggota legislatif Atau sebagai pemimpin Sebagai bupati Dan semisalnya Kemudian dia memberikan sembako Atas nama itu Ya dia memberikan sembako kepada masyarakat Tujuannya apa? Agar dia dipilih Ini sama seperti menyogok Maka disini secara mutlak Haram hukumnya kita mengambil Sembako tersebut Kenapa? Karena orang tersebut memberikan sembako kepada kita Dengan tujuan menyuap kita Dengan tujuan menyuap kita Supaya kita memilih dia Karena kalau seandainya kita menerimanya Maka yang beginian Praktiknya akan menyebar Di antara masyarakat Maka mudah sekali Kalau anda mungkin paham agama Ya ambil mungkin Tapi gak mau memilih dia Ya tapi Banyak masyarakat yang akan memilih dia Karena apa? Melihat Ya anda mengambilnya Atau gak ada yang mengingkarin Gak ada yang menolaknya Maka kita sebagai umat Islam Khususnya warga negara Indonesia Memiliki kecerdasan Harus memiliki kecerdasan Dan kita lihat Jangan ada praktik-praktik suap seperti ini Praktik suap seperti ini Ketika ingin menjadi pemimpin Dia sogok Ya masyarakat warganya Supaya memilih dia Ini tidak boleh dalam agama kita Dan kita Tak boleh menerima Ya sembako tersebut Karena Masuk kategori Suap menyuap Yang dalam Islam Nabi mengatakan Allah melaknat Orang yang memberikan suap Dan orang yang menerima suap Hukumnya haram dalam agama kita Tapi kalau seandainya Pemberi sembako Hanya sekedar Karena sosial Atau karena sekedar Membantu orang-orang yang membutuhkan Ya silahkan Kalau kita memang butuh Ambil Tapi sekali lagi Kalau dia masyarakat Hanyalah fakir miskin Yang menerimanya Sedangkan kita orang yang mampu Maka tak ada hak bagi kita Untuk menerima Sembako tersebut Wallahu ta'ala Ya syakirin jazakallah Khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Ini terkait sembako Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Zulham Bahwasannya Tergantung Atau bergantung Pada tujuan dari Si pemberi Sembako tadi Atau pemberi Bantuan tadi Kalau seandainya Untuk Bencana Misalnya Untuk bencana alam Diadakanlah Untuk bagi-bagi sembako Nah kita Selaku orang yang tidak Mendapatkan Atau tidak terkena Bencana atau musibat tersebut Maka kita tidak boleh menerimanya Mungkin Ada yang kebakaran Gitu kan Kemudian kita Kebetulan lagi lewat nih Di lokasi kebakaran Kebetulan juga Ada yang bagi-bagi sembako Nah kita yang Lagi lewat itu Bukan aji mumpung Atau Wah Lumayan nih cair gitu kan Bukan seperti itu Tapi Justru harusnya kita Membantu korban kebakaran tersebut Bukan malah menerima Bantuan sembako Yang diadakan Apa namanya Yang diadakan Lembaga atau Buah organisasi tersebut Namun Kalau seandainya Apa namanya Sembako tersebut Sifatnya umum Misalnya Di bulan suci Ramadan nih ya Ada bagi-bagi Sembako Pada masyarakat Nah kita Selaku masyarakat umum Kita boleh menerimanya Jadi Sifatnya Tidak ada Harus kepada siapa Namun kepada Yang berpuasa Misalnya kita Misalnya yang berpuasa Ini boleh kita terima Tapi kalau kita gak puasa Ya jangan Gitu kan Atau kita Apa namanya Kita Bantu dengan Bernonasi Itu lebih bagus Malah Ya Seperti itu teman-teman Semoga Terjawab dan terserahkan kembali Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Minta didoakan oleh orang Yang dianggap doanya Makbul Apakah ini termasuk Praktek syirik Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi di segmen sebelumnya Di episode pilihan kali ini Kita sudah membahas tentang Bantuan sembako Apakah boleh kita terima atau tidak Nah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zulham Dan sudah kita diskusikan bersama Terkait Apakah boleh kita terima atau tidak Sembako tadi Sembako yang seperti apa ya Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas Atau kita akan mengulang kembali Ya Moroja'ah kembali Terkait Tentang Doa ya teman-teman ya Doa Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaan Dan pembahasan yang kemarin Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita akan membahas kembali Pertanyaan yang kita bahas kemarin Dengan Ustadz Roshid Yaitu Tentang Minta didoakan oleh orang yang dianggap Doanya makbul Apakah ini termasuk praktek syirik Mari kita simak kembali jawaban dari Ustadz Roshid Meminta doa Dari seseorang yang dianggap soleh Tadi kan ada di pernyataan itu Atau di pertanyaan itu Yang dianggap doanya makbul Begini Yang dianggap doanya makbul itu Dalam pandangan syariat ya Bukan istihad seseorang Oh ini doanya makbul Ini tidak Jadi ada kriteria-kriteria Yang kita anggap dia soleh Biasanya kalau orang soleh itu kan Identik dekat dengan Allah Orang yang menjaga ibadahnya Kepada Allah Orang yang aqidahnya lurus Tauhidnya benar Dan seterusnya Dan seterusnya Kan begitu Nah Tentu orang soleh Dalam pandangan syariat Adalah orang yang benar-benar Bagaimana dia Beramal soleh kepada Allah Amal soleh tidak akan tercipta Kecuali dibangun di atas Keikhlasan kepada Allah Dan mutaba'atun Nabi SAW Dan ini bisa lahir Ikhlas dan mutaba'atun Dengan ilmu Dengan tapakuh piddin Berarti orang alim kan Orang alim yang mengamalkan ilmunya Begitu Nah ketika kita menemukan hal yang demikian Orang yang seperti itu maksudnya Maka tidak ada salahnya sesungguhnya Kita meminta doa kepadanya Tidak ada salahnya Dan itu bukan praktek kesyirikan Dan itu salah satu tawasul syar'i yang dibenarkan Karena tawasul syar'i yang dibenarkan ada tiga kan Pertama itu bertawasul dengan nama-nama Dan sifat-sifat Allah Boleh Yang kedua bertawasul dengan Amal soleh kita Yang pernah kita lakukan Yang ketiga bertawasul dengan Doa orang soleh Yang masih hidup Tatatannya itu Doa orang soleh Yang masih hidup Dan itu ada di depan kita Bukan dia goib-goib Bukan Bukan dia yang jauh Ya Sehingga kita Mungkin kontak batin Segala macam Itu nanti ada Bersentuhan dengan mungkin Area-area kesyirikan Dan itu tidak dibenarkan Tapi kalau natural aja Umpamanya ya Kita di kampung ya Ada ustad Ada kiyailah Membuat kita katakan begitu Yang dia orang soleh Yang akidahnya benar ya Pemahamannya benar Terhadap agama Dia beramal soleh Istiqamah disitu Maka tidak ada mengapa Kalau kita mungkin Meminta doa Dan meminta Agar kita didoakan Agar kita di Apa namanya ini Disupport Umpamanya gak ada masalah Dan itu bukan praktik kesyirikan Dan ini salah satu Tawasul syar'i Ya Yang dibenarkan Jadi kita minta doa Termasuk kepada orang tua kita Karena memang Orang tua kita itu adalah Orang yang paling ikhlas Mendoakan kita Tidak ada orang yang Paling ikhlas mendoakan Kecuali orang tua kita Maka kesempatan itu Kesempatan bagi kita Sesungguhnya Yang masih hidup Kedua orang tua kita Untuk kita minta doa Kepada mereka Ya Makanya Bagi kita yang mungkin Berkesempatan Masih itu silahkan Atau minimal tadi itu Meminta doa Kepada orang soleh Agar kita didoakan Mungkin kita punya pekerjaan Mungkin kita punya masalah Atau mungkin kita Ingin menikah lagi Atau ingin menikah Bagi kita yang masih jumlah Silahkan Minta doa Kepada orang soleh Tentu Doa yang Memang benar Benar Bisa dilakukan Bukan doa yang mustahil Ada juga doa Doa orang Karena dia orang soleh Apapun dimintanya Yang gak mampu Tersungguhnya Kecuali hanya Allah Dia minta Kepadanya Ini perkara-perkara Yang sesungguhnya berlebihan Dan ini tidak dibenarkan Allahu ta'ala Iya Saya kira Jazakallah khairan Ustaz Prashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman Kita lihat situasinya Ternyata ya Tadi kan pertanyaannya Apakah Boleh kita minta Didoakan oleh orang Yang dianggap doanya makbul Apakah ini termasuk Kirik atau tidak Nah Ternyata ini boleh teman-teman ya Namun kita harus Lihat kembali Konsep tawhid Dari orang yang kita minta doanya Gitu kan Dalam hal ini sebenarnya Juga sudah disampaikan Bahwasannya Doa dari orang tua itu Doanya Doa yang makbul gitu kan Kemudian Dari Anak yang soleh Juga doa yang makbul Nah kita kalau seandainya Meminta kepada orang yang soleh Misalnya Itu juga boleh teman-teman Namun kita tetap perhatikan dulu Konsep tawhidnya seperti apa Apakah dia memang orang-orang yang betul soleh Atau ternyata Solehnya mungkin Ya soleh sosial media Misalnya kita gak tau Karena dari itu Harus kita lihat dulu Konsep tawhidnya Seperti apa Nah Kemudian Yang menjadi catatan penting lagi adalah Orang ini harus masih hidup teman-teman Gak boleh yang sudah meninggal Kadangkan ya mungkin ada beberapa yang masih Apa ya Masih mempraktekan Atau mungkin tidak tau Maka ini harus kita kasih tau Kayak misalnya sebelum Ramadan nih Gitu kan Banyak tuh orang jarah gitu kan Jarah kubur Minta doa gitu kan Sebenernya justru orang yang sudah meninggal itu Yang perlu doa dari kita Bukan kita yang malah minta doa Kepada orang yang sudah meninggal Nah ini yang mungkin Kekeliruan yang masih Banyak kali tersebar di masyarakat kita Dan ini harus kita beritahu bahwasannya Tidak boleh kita meminta doa Kepada orang yang sudah meninggal Justru orang yang sudah meninggal tersebut Yang harus kita doakan Jangan dibalik konsepnya Bukan hanya ini ya Bukan hanya menjelang Ramadan Tapi juga banyak masih Dilakukan Bahkan setelah Apa namanya Ketika nanti hari raya gitu kan Maaf-maafan kepada orang yang sudah meninggal gitu kan Jiarah kemudian maaf-maafan Seperti itulah Kurang lebih Semoga ini Bisa menjadi perhatian kita Dan bisa kita dakwakan kepada masyarakat kita Bahwasannya Ini sebuah kekeliruan Dan Kalaupun kita ingin minta doa kepada orang yang Kita minta doa kepada orang Maka ini Harus orang yang masih hidup Semoga terserahkan Buat sahabat yang bertanya Dan Ini menjadi pembahasan kita Bersama kembali Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Halo Jika kita masih memiliki hutang Tapi kita ingin bersedekah Bolehkah kita bersedekah Atau harus melunasi hutang-hutang kita terlebihnya Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mengulas kembali ya Di dua segmen sebelumnya Dua pembahasan Yang pertama tadi terkait Apakah kita boleh menerima sembako atau tidak Kemudian Yang kedua tadi kita membahas tentang Bolehkah kita meminta doa Atau minta didoakan Pada orang yang dianggap doanya makbul Ini boleh gak kita minta doanya Pada orang tersebut Tadi kita sudah sama-sama dijawab Dan sudah didiskusikan bersama dengan Ustadz Zulham dan Ustadz Roshid Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Apa ya Nah ini tentang hutang teman-teman ya Tentang hutang Tapi ingin sedekah Nah itu gimana Nah tapi tadi Saya lupa menyampaikan bahwasannya Di dua segmen sebelumnya tadi Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir ya Nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Pilih Nah teman-teman Di sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya Atau kita membahas kembali Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam Pilih Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Nah pada permasalahan ini Harus ditimbang Ada dua perkara Yang pertama adalah Hutang Secara hukum Hutang adalah wajib Bagi kita untuk Tunaikan Ketika kita tidak bisa Menunaikan di dunia Maka akan kita dihisap Pada hari kiamat Sementara kata sedekah Adalah sunnah Secara hukum Jadi ketika ada yang wajib Dengan yang sunnah Maka yang harus didulukan Adalah yang wajib Biarpun dikatakan Boleh atau tidak Sah atau tidak Berpahala atau tidak Ketika kita bersedekah Namun kita masih Memiliki hutang Maka secara hukum Berpahala Maka dia akan Mendapatkan pahala Akan tetapi Ketika ditanya Manakah yang harus Didulukan Maka secara hukum Dikatakan Didulukan yang wajib Ketimbang yang sunnah Maka membayar hutang itu Lebih utama Menjalankan kewajiban Ketimbang-ketimbang Menjalankan sunnah Dengan Bersedekah Allah Ta'ala Ya syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas pencerahan Dan jawabannya Masya Allah Jadi teman-teman Terkait Tadi ya Kita masih punya hutang Mungkin banyak Tapi kita ingin bersedekah Nah jadi ini Disampaikan oleh Ustaz Muslim Kita Apa namanya Dihadapi dengan Dua hal yang berbeda Dalam arti Bahwasannya Hutang itu Sifatnya Wajib untuk Ditunaikan Wajib untuk Dilunasi Sementara Sedekah Itu Sunnah teman-teman Jadi ketika Ada dua hal Terkait wajib Dengan sunnah Maka kita harus Tunaikan yang wajib Terlebih dahulu Jadi misalnya Kita masih punya hutang Maka kita harus Selesaikan dulu hutang kita Baru kita Bersedekah Gitu teman-teman Emang mungkin konsepnya Sedekah yang pengen 10 juta Misalnya ya Ternyata hutang kita Juga 10 juta Maka adalah Mahal ini harus Tunaikan dulu hutangnya Selesaikan dulu hutang kita Yang 10 juta Baru kita Sedekah Insya Allah rezekinya ada Jadi memang kita harus Melelesaikan dulu yang wajib Baru kemudian diikuti Yang sunnah Semoga tercerahkan Buat sahabat-sahabat yang bertanya Nanti Kita akan berjumpa kembali Di Episode-episode Al-Ustaz berikutnya Dengan Pembahasan-pembahasan baru Tentunya insya Allah ya Maka dari itu Teman-teman Jangan lupa untuk terus Berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudar dari tengah-tengah Untuk menyampaikan Dan jangan lupa juga Untuk kirim pertanyaan Ke nomor 08-5296-67-1046 Apabila Antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Silahkan Tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamik undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kaparatul Majelis Subhanallahumma Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!